Terima kasih Ustaz dan Kerapa Desa sekalian. Ada beberapa setelah adanya revisi Undang-Undang Desa, jadi Undang-Undang 3 2024. Kaling tidak kita akan mendiskusikan yang lebih detil, itu tentang resiko pembangunan desa, kemudian tentang reformasi birokrasi desa, lalu tentang konsep pembangunan yang direvisi di dalam Undang-Undang Desa menjadi rural livelihood dan kemudian mengenai kesenjangan ekonomi dan sosial. Untuk kali ini, Ustaz dan Kerapa Desa sekalian, kita akan bahas mengenai resiko pembangunan desa. Tapi sebelum itu, Ustaz, perlu disampaikan pada waktu hari Kamis, itu sebetulnya ada rencana untuk memulai pilih report pendamping desa yang baru, tapi pada siang hari ada rapat yang intinya menunda sampai 1 Juni. Sehingga waktu hari Jumat, rencana untuk pembahasan menjadi ditunda. Nanti kalau sudah beres, info kemalam dari Bukapus Datin, minggu depan itu akan disampaikan secara teknis. Bagaimana cara-caranya dan penggunaannya. Itu sih tambahannya, Ustaz. Kemudian besok pagi ada rencana kerjasama Direkturat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi untuk penyerahan berbagai hasil, kerjasama antara swasta, CSR, dengan bundes-bundes di Indonesia. Ada yang, ya kalau swasta ada istilah gul, kemudian emas maksudnya. Kemudian perak dan perunggung. Nah, ini memang ada hal yang menarik di revisi Undang-Undang Desa. Dan sepertinya publik baru relatif ya, mengetahui kalau kita lihat di media masa itu akhir minggu lalu ya. Sehingga ada banyak permintaan wawancara dengan Ibu Salim. Salah satunya yang kami diwakilkan kepada kami pada hari Jumat malam itu. dengan Sindonews TV. Tapi intinya, bagus lah. Sekarang sudah mulai berkembang di ranah publik revisi Undang-Undang Desa itu. Nah, salah satu aspek penting di dalamnya memang berkaitan dengan resiko pembangunan desa. Jadi kalau kita lihat salah satu tulisan-tulisan terakhir ya, dari para akademisi, antara lain yang terkenal kalau dalam sosiologi itu dari Ulmich Dech. Bahwa masyarakat modern itu ditandai sebagai risk society. Masyarakat yang berisiko. Tapi itu bukan berarti masyarakat yang dulu tidak punya risiko ya. Punya risiko sama saja. Cuma bedanya kalau masyarakat modern itu sudah berupaya untuk mengelola risiko. Jadi risiko berusaha diketahui dan kemudian dikelola. Tentu saja ada beberapa hal yang kiranya perlu kita sadari. bahwa untuk bisa mengelola risiko itu, maka risiko ya harus bisa dihitung. Bukan berarti kita mengelola risiko yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi itu penting untuk diketahui oleh rekan-rekan sekalian ya. Misalnya, orang sering mengatakan misalnya, makin banyak dana desa, jangan-jangan makin banyak korupsi. ya berarti ada risiko korupsi. Kemudian risiko korupsi itu harus diterjemahkan misalnya, apakah itu penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya.